Hai guys back to my channel ini kali ini aku staycation di Savoy Helmand di jalan Asia Afrika di Bandung ini hotel tertua yang ada di Indonesia katanya tapi ini tuh udah direnovasi sih nah ini bagian lobbynya guys proses cek ini nanti kita di sini sekitaran lobbynya udah bagus banget kan bersih juga loh ini kinclong banget lantainya aku suka cerah banget pemilihan warnanya juga bagus nanti nunggunya di sini kalau proses check-in nya lagi rame nah ini toilet atau kamar mandi yang ada di bagian lobby tadi bersih banget kan guys nah ini nanti tempat breakfast atau kafenya adanya di situ yuk kita coba lihat ke arah situ guys nah ini cafe Resto tempat breakfastnya atapnya tuh kayak cahaya transparan gitu jadi cahayanya tuh masuk terang banget walaupun tanpa lampu nah sekarang kita menuju kamar ini liftnya banyak tempelan-tempelan tentang sejarah Savoy Homan di kala itu nah disini juga banyak banget tuh foto-foto yang ditempel atau ditaruh di dinding ini tentang sejarahnya sejarah Savoy Homan hotel ini jaman dulu karena yang tinggal cuma orang-orang Belanda atau orang-orang penting di kala itu guys Soekarno juga dulu selalu tinggal di hotel ini nah ini kamar yang aku pilih tipe eksekutif nah begitu buka pintu ini langsung ada meja kerja ada sofa dan ada meja minibar gitu bagus ya dan di lantainya tuh karpet-karpet gitu jadi nggak takut kakinya kotor walaupun nggak pakai sendal hotel ya aku lebih suka ada karpet-karpetnya gini nah ini tv-nya disebelahnya ada meja rias ada lemari tapi lemarinya menurut aku buat aku sih nggak pakai juga ya nah ini kamar mandinya cukup luas ya disediain sampo sabun ada batapnya juga tuh tempat mandinya juga ada disebelahnya yang pakai shower ini toiletnya nah ini kasurnya nah sekarang kita menuju ke balkonnya ini kalau tipe eksekutif ada balkon kita dapat balkon tapi kalau tipe yang dibawa itu nggak ada balkonnya tipe deluxe nah ini kebetulan lagi hujan ya tuh cukup luas sekali ini balkonnya ada bangkunya kemudiannya untuk ngongkrong di depan nah atapnya hanya setengah jadi balkonnya setengahnya becek deh pemandangannya langsung jalan Asia Afrika ya ini balkonnya luas kan lumayan kan pemandangannya langsung jalan raya Asia Afrika nah ini menu minibarnya aku pakai buat foto-foto deh nah ini dapat kopi teh dari kamarnya kayak gini dibawahnya juga ada parkiran tuh aku deket banget sama parkiran kalau gitu tapi kalau ini penuh parkirannya ada juga di bagian belakang di belakang gedung ini sekedar info parkirannya kita dapat harus bayar plat Rp 15.000 seharian walaupun menginap tambahan biayanya Rp 15.000 untuk parkir mobil ini pemandangan di malam hari balkonnya kayak gini nah morning sekarang kita lihat menu breakfast disini langsung disuguhin buah-buahan di sini ada salad saladnya komplit ya banyak nah ini yoghurt-yoghurt sama kayak musli gitu upper mood cocoa crunch ada susu ada dimsum ayam egg station juga ada disini jadi pesan telurnya nanti disini tuh aku pesan lagi dimasakin ada mie ayam nah ini menu-menu utamanya ya nasi goreng daging ayam macem-macem deh pokoknya banyak banget breakfastnya tuh komplit sampai aku juga nggak bisa nyobain semuanya saking banyaknya kekenangan karena masih pagi juga ya ini ada yang upper iya boleh ini bagian roti-roti ini rotinya komplit kan ada bolu ada roti ada croissant ini roti tawar tanggang plus slice lainnya nah di bagian meja yang satu lagi juga disini ada pecol sayur tuh ada kolak pisang komplit banget kan mau makanan berat atau cemilan atau apapun disini ada nah minumannya bagiannya disitu banyak variannya juga tuh teh kopi jus ceruk susu guava jus macem-macem deh pokoknya pemandangannya tuh kayak gini nah ini kayak banyak pohon-pohonnya gitu ya bagus ya jadi suasannya gitu nah ini hasil buruan aku dengan pemandangan seperti ini aku pilih bangku yang bagian tengah nah bisa lihat pemandangan sekitar di hotel ini juga ada kolam renang ya swimming pool tapi aku nggak sempet